Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman di video kali ini kita akan membuat sebuah LED VU Meter atau LED VU Display Jadi LED ini akan menyala sesuai dengan irama musik Nah ini dia bahan-bahannya yang perlu kita siapkan Yang pertama ini dia ya teman-teman elko Nah disini kita menggunakan elko 100 mikrofarad 50V 2 biji ya teman-teman Ini sama ya ukurannya sama 100 mikrofarad 2 biji Kemudian ini yang panjang ini dia Ini saya menggunakan tembaga ya teman-teman Tembaga ini kenapa bisa warnanya silver atau warna putih ya gini ya Ini karena sudah disolder ya teman-teman ya Nah jadi tembaganya kita kerik dulu menggunakan pisau Kemudian tinggal solder aja Jadi warnanya seperti ini Bisa menggunakan tembaga atau bisa menggunakan kabel juga bisa ya teman-teman Intinya yang bisa disolder seperti ini Oke kemudian kita siapkan juga 2 buah dioda Ini dia Dioda dengan nilai yaitu IN4002 Dengan ampernya itu ada 1 ampere ya teman-teman ya Oke terus disini kita siapkan sebuah resistor Nah resistor ini nilainya sama semua ya teman-teman ya Dan jumlahnya yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 buah resistor dengan nilai 220 ohm Setengah watt ya Dan warna LED ini ya teman-teman disini saya menggunakan LED 3 mili ya teman-teman ya Ukurannya 3 mili dengan jumlah 6 biji ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 biji ya teman-teman Dengan warna yang berbeda-beda Karena ini bakalan menjadi berurutan gitu ya teman-teman ya Oke seperti ini ya teman-teman Langsung aja kita buat tutorialnya Pertama kita akan memasangkan Ini dulu ya teman-teman ya Jumper yang panjangnya atau tembaganya Kemudian kita jepit seperti ini Kenapa? Karena kalau nggak dijepit ini panas banget teman-teman Dan kita akan pasangkan semua resistor dulu ya teman-teman Resistor ini dia 220 ohm Jadi untuk pemasangan resistor dia bebas ya teman-teman Bisa seperti ini Atau dibalik pun juga bisa ya teman-teman Seperti ini Jadi dia tidak berpolaritas Artinya dibolak-balik pun tetap bisa ya teman-teman Oke Simak aja teman-teman videonya ya Seperti ini ya Seperti ini ya teman-teman ya Jadi pemasangan resistor ini diparalel ya teman-teman ya Tuh kayak gini Oke setelah kayak gini langsung aja kita pasangkan lampu lednya ya teman-teman Nah untuk lampu lednya Ini dia Jadi pemasangannya ini kayak gini ya teman-teman Di sini ada bendera kecil ya itu di dalamnya Nah ada bendera besar ada bendera kecil Jadi untuk yang positif ini positifnya ya Ini bendera kecil Kemudian ini bendera besar itu negatif teman-teman ya Jadi pemasangan dibalikin ya seperti ini Jadi yang positif ada di sebelah kanan semua teman-teman ya Positif 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 gitu ya teman-teman ya Jadi pemasangannya seri ya teman-teman Ya ini yang kecil Tuh kayak gini ya teman-teman Kayak gini tuh ya Jadi dia Pemasangannya seri Ini positif Ini negatif led Terus yang Ini positifnya lagi Ini negatifnya gitu ya Gitu aja ya teman-teman ya seterusnya Jadi positif negatif positif negatif Intinya yang sebelah kanan positif semua Kayak gini ya teman-teman ya Jadi pemasangannya Di seri semua ya teman-teman Jadi disini kalian jangan sampai terbalik teman-teman Pemasangan led Karena kalau terbalik Nanti gak bakal nyala teman-teman Tuh ya ini yang kecil Yang kecil tuh ya Benderanya kecil Ini kecil Ini kecil Terus yang ini juga kecil-kecil Semuanya jangan sampai terbalik teman-teman Oke Setelah seperti ini Kita akan pasangkan dioda ya Ini dia diodanya ya teman-teman Jadi yang ada gelang putih Ini dia tuh ya Ada gelang-gelang putihnya Dia posisinya ada disini Nah seperti ini ya teman-teman Langsung aja kita solder Nah kayak gini ya Dan untuk satu lagi nya Ini kebalikan ya teman-teman ya Ini gelang putih disini ya Ini gelang putihnya Kalau yang ini ada disini gelang putihnya Kalau yang ini ada disini ya Jadi yang kita pasang itu adalah yang hitam semua Harus sama ya Harus sesuai Nah seperti ini teman-teman Terus kita sambungkan ya Kita solder seperti ini Nah jadi dioda yang satu ini Ke yang ini kita solder ya teman-teman Sekarang kita pemasangan elko ya Ini dia tuh ya Jadi ini negatifnya nih ya teman-teman Yang ada putihnya ini negatif Yang hitam semua ini positif teman-teman Jadi pemasangannya seperti ini Nah jadi positif ke negatif ya Seperti ini Oke kita akan solder Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman Itu ya Jadi ini positif Dan ini negatifnya Kita pemasangan ke light view meter nya ya Diodanya disini Jadi pemasangannya seperti ini ya teman-teman Ini kan dioda yang positif ya Ini positifnya Yang positif dia mendapatkan Ini dia Elko positif yang hitam semua teman-teman Untuk yang negatif Ini dioda negatifnya Kesini Dia mendapatkan yang negatif ya teman-teman Jadi jangan sampai salah Nah kayak gini ya pemasangannya ya Kita kasih timah ya teman-teman Kita akan pasangkan kabelnya ya teman-teman Kita pasangkan kabelnya Ini dia Ini untuk negatifnya ya Negatif di elko Ini dia di elko ya Nah ini dia Negatif Kemudian untuk positifnya Kabel positif ini disini ya Di dioda Oke pada dioda ya Ini dia Oke teman-teman Langsung aja Kita akan tes ya Sudah selesai ya teman-teman Ini speakernya ya teman-teman Dan ini kabel output Dari speaker ya teman-teman Atau dari power amplifier ya Untuk speaker Ini outputnya Ini warna kuning Ini adalah positif Dan ini warna hitam Adalah negatifnya teman-teman Oke jadi kita akan pasangkan Seperti ini ya Ini LED view meternya Yang kita udah bikin Kayak gini Oke kemudian Ini tinggal sesuaikan aja ya teman-teman Positif ke negatif Dan negatif ke negatif Kita akan pasang dulu teman-teman Oke Pemasangannya Udah selesai ya teman-teman Udah saya pasangkan Ini itu ya Ini negatif Ini positif ya kesini Oke sekarang kita akan tes teman-teman Bagaimana hasilnya Menggunakan view meter Atau view display Yang kita bikin ini Kita tes ya teman-teman Langsung aja kita tes Oke kita nyalain volumenya ya teman-teman Ini volume aja Kita pake Middle nya Atau treble Sekarang kita pake bass ya Ini volume aja Ini treble middle nya Ini treble middle nya Kita pake bass Nah teman-teman Seperti itu ya teman-teman Jadi ketika volume aja Dia yang nyalanya Cuma yang warna merah ya teman-teman Terus ketika kita naikkan middle Atau treble nya Warna kuning agak Nyala ya teman-teman Terus Kalo pake bass Dan semuanya menyala Teman-teman ya Oke teman-teman mungkin Cukup sekian dulu ya Video dari saya Semoga video ini Bisa bermanfaat Tutorial Cara membuat sebuah Light view display Atau light view meter Sama aja teman-teman ya Oke hati menunggu Kasih dena Sukram Suzakum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax